Halo selamat siang menjelang sore teman-teman apa kabar semua nah untuk siang hari ini kegiatan ini main debu ini teman-teman jadi saya lihat sendiri saya sudah all out ini sudah all out nah untuk kegiatan sore hari ini saya akan berikan tips sedikit bagaimana cara memasang besing atau singnya biasa itu kalau disini menyebut sing kalau di Indonesia biasanya nyebutnya itu besing juga juga bisa ya ataupun wastafel ataupun cucian piring cucian tangan atau cucian seperti ini secara tangan tapi untuk ini untuk kali ini sing yang digunakan di diatas kitchen set atau meja dapur ya Nah jadi tadi barusan selesai saya potong untuk top tablenya tabletopnya atau batu granitnya Wah debu semua ini sampai kotor semua ya tapi memang seperti ini ya di dalam kotor memang seperti ini kalau memasang eh apa sing atau besing karena untuk batunya itu belum dipotong dari pabrik masih bentuk polosan seperti ini belum ada lubangan dan dipotong di lokasi seperti ini jadi mau enggak mau apa itu mau enggak mau ya berdepu seperti ini ya mungkin teman-teman teman-teman bisa komentar di bawah pengalaman teman-teman semua kalau memasang sing atau besing eh mbak tabel cucian piring bagaimana pengalaman teman-teman kalau apalagi kalau rumahnya itu sudah dihuni atau sudah ada owner atau tuan rumahnya itu sudah masuk ya bagaimana keribetannya kesusahannya ataupun kandalanya itu boleh nanti komentar di bawah ya silahkan tulis pengalaman teman-teman teman-teman semua di kolom komentar ya saya tunggu di orang rumahnya itu belum datang belum menghuni ya makanya saya bisa leluasa sedikit lah kebiasanya kalau ada orang rumahnya kan di sini ada meja ada apa semua kan nanti apalagi waktu saya gerenda itu debunya bukan lagi ya Wow banyak tadi makanya bisa menghambat juga enggak nyaman juga ya teman-teman kalau ada orang rumahnya tapi kalau belum ada orang rumahnya itu saya bisa leluasa lah jengwangwangwangwangwang jadi saat-saat beres-beres-beres lebih bersihkan nah pasang dah finishing ya seperti itulah kalau saya tapi kalau ada orang rumahnya biasanya tuh agak ribet risih motongnya pun pelan-pelan biasanya tuh kalau memotong batu seperti ini saya bisa bekal vakum ya vakum vakum cleaner atau jenis penghisap debu karena tadi lupa nggak bawa jadi saya hantam saja makanya debu semua ini dan nanti saya akan sharing sedikit bagaimana cara memasangnya dan untuk alatnya sudah siap berupa sink untuk bahan stainless steel ya bukan aluminium dan untuk perangkatnya hexosnya atau selang-selangnya ini sudah ada nih tadi saya simpan diram biar enggak dubuan dan untuk apa apa itu apalagi ya dan untuk lemnya saya gunakan silen 900 bening ini untuk kaca biasanya tapi guna menggul digunakan untuk ini pun bisa juga ya terus lo hantam hehehe sebetulnya saya baru ini teman-teman baru gigi saya sakit ini jadi ngomongnya enggak ya sakit ya kalau gimana ya ngomong sedikit tuh sakit sakit gigi sudah dua hari tapi lebih baik sakit gigi daripada sakit hati katanya hehehe katanya itu menurut lagu ya yo lebih baik sakit gigi daripada sakit hati eh kebalik lebih baik lebih baik sakit hati daripada lebih baik sakit gigi daripada sakit hati seperti itu nah kembali lagi ke meja dapur ini jadi untuk selangnya sudah standby sabun tol tadi biar enggak bocor-bocor untuk pembuangannya sudah juga saya tambah biar enggak masuk di punya pokoknya teman-teman eh tulis komentar teman-teman pengalamannya Bagaimana biasanya kalau memasang besing atau singki seperti ini berdebu kesusahannya keribetannya pokoknya silahkan komentar di kolom komentar di bawah ya dan untuk teman-teman yang baru bergabung mohon bantuannya dengan menekan tombol like comment dan subscribe bagikan juga video ini jika bermanfaat ya untuk tombol subscribe nya ada di sebelah kanan bawah warna merah ditekan saja dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan untuk update video terbaru pokoknya di subscribe ya biar saya tambah semangat lor kalau ada orang subscribe tuh uh saya tambah semangat bikin konten konten ya konten seputar interior konten seputar kegiatan saya disini mencari nafkah mencari nafkah cerita mencari nafkah mencari sesuap nasi mencari segompel ringgit bukan rupiah ya tapi ringgit ya karena ini posisi di Malaysia ya untuk size-nya ini 800 kali 42 jadi sekitaran 45 anda 45 cm kali 800 atau 80 cm seperti itu untuk diameter ininya sekitaran 20-an 20 cm dan ada dua lubang di sini biasanya kan single lubang ya untuk kali ini spesial ada dua lubang tapi sebetulnya saya habis masang ini teman-teman masang list yang rumah sebelah ya karena ada empat rumah masang di sini aluminium tapi karena sudah selesai setengah hari jadi saya nimbal ke sini pindah jadi untuk Oh apa ya keharapan saya yang lain ini panjang juga lumayan untuk di sana boardropnya untuk kabinetnya karena itu bahan partikel buat untuk video ini sebut sebetulnya untuk video kabinet yang ini sudah saya bikinkan teman-teman boleh tonton setelah menonton video ini ya langsung digas aja nanti ditonton di komen juga bagaimana hasilnya saya review lagi sedikit tipis-tipis bayangono yorekso nganutah sampai sekitar tepikan nasib saya bukal apa tadi nasib saya bukal masker kalau nggak suka makar memang wuhh sudah penuh mulut dengan debu debu-debu berita buangan sudah dimulai sudah penuh debu nanti tapi enggak papa namanya kerja kotor semua namanya kerja kotor semua pasti nanti tinggal cuci badan cuci kaki cuci tangan di lupa untuk pembungannya ini pasang sekali ya teman-teman biar nanti tidak kesusahan tidak nunak-nunuk tapi sayang ini untuk pembuangan yang didasar tidak ada mungkin besoklah dibawakan jadi hanya di atas saja karena ini biasanya kan dua set ya di yang dari singgi ke pembuangan akhir ke lantai tapi enggak ada saya cari-cari tadi mungkin lupa tadi mungkin besok saja dia noh dibawakan biasanya kami sebut disini silikon 900 karena dulu itu tipenya 900 ya untuk mobil nomor dan ketika saya kering tuh silikon ini biasanya warnanya netral tidak terlihat bening ya jadi videonya saya gunakan kalau silikon yang ini karena silikon itu banyak sekali ya teman-teman jenisnya bentuknya kode-nya nanti kalau sudah kering bisa dipotong ya janji jangan korang kalau korang tuh biasanya nambah itu malah jelit ya selamat menikmati nah jadi seperti ini ya teman-teman untuk selikan yang seperti seperti ini nanti bisa ditarik pakai tutupnya ini pakai wadahnya selikon itu ini sudah garanti air tidak masuk ke dalam ya kalau sudah seperti ini sudah penuh seperti seperti ini ya nah mungkin seperti ini dulu videonya teman-teman terima kasih ya sudah menonton untuk teman-teman yang baru bergabung terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih